Pengemudi mobil yang menyerang polisi lalu lintas dengan cara menanduk menggunakan kepala karena marah saat ditegur berhasil ditangkap poros Jakarta Timur. Pengemudi mobil yang viral akibat terlibat cekcok dengan seorang anggota polisi lalu lintas di Simpang Matraman, Jakarta Utara, akhirnya ditangkap poros Jakarta Timur. Pelaku yang marah saat ditegur oleh Aibtu Marahum Rumahobo justru menyerang dengan cara menanduk menggunakan kepala. Pelaku berhasil ditangkap di rumahnya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pengudi bernama Sebastian Osi ini mengaku menyesal atas tindakannya dan memohon maaf ke Aibtu Marahum dan instasi kepolisian. Saya meminta maaf kepada kepolisian seluruh Republik Indonesia, terutama Bapak Aibtu Marulam. Terutama karena saya sangat menyesal sekali atas perbuatan saya kemarin, sangat menyesal sekali. Jadi saya sangat minta maaf sedalam-dalamnya untuk keluarga besar dari Pak Aibtu Marulam dan seluruh kepolisian Republik Indonesia. Sehingga terjadi cekcok mulut dengan petugas lalu lintas, yang sehingga untuk keduanya mungkin emosi. Kemudian tersangka mendorong petugas lalu lintas dan menyundul dengan kepalanya, sehingga petugas lalu lintas itu tidak menerima perlakuan tersebut dan melapor ke Kuala Jawa Tenggara. Pengemudi mobil kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Jakarta Timur dan akan dijerat dengan pasal 212 tentang melawan petugas kepolisian dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Dari Jakarta, Rio Mani, Ainews, memberitakan.